Kedua korban diketahui merupakan ibu dan anak yang beralamat di desa Benteng, kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi. Saat ditemukan oleh warga, kondisi SR 53 tahun mengalami luka tusuk di perutnya dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko. Sedangkan korban yang bernama Melisa 22 tahun yang merupakan anak korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Warga sekitar menyebut setelah menemukan kedua korban yang terbaring di pinggir jalan Talang Sekuang, warga langsung melaporkan ke pihak Mapolsek Sungai Manau. Warga menduga korban diduga ditikam oleh ayah tiri korban saat hendak menikam ibunya. Berdasarkan hasil visum, korban Melisa meninggal dunia akibat lima tusukan yang dihujamkan oleh ayah tirinya kepada korban. Lima tusukan itu berada di lengan kanan, perut, dan pinggang. Sementara itu pihak keluarga berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Ya harapan dari pihak keluarga kalau bisa pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa bertanya-tanya, wah itu. Masih keponakan dari kakek saya. Keponakan. Maci lah silahkan. Dengan suaminya ini agak ini ya, ada kisruh gitu rumah tangga. Ya, gitu lah ya. Mau balikan lagi kan. Pasti gak mau lagi. Kalau ini semoga cepat sembuh kan. Maji ya cepat sembuh, dirawat, terus adik, terus mabuk, terus mabuk, terus mabuk, rumah tangga. Dan berlaku dihukum seberat-beratnya. Kapolres Merangin, AKBP Ruri Roberto menyebutkan berdasarkan laporan dari warga sekitar biar kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran. Untuk pelaku saat ini telah berhasil ditangkap dan telah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Merangin. Demikian dari Jambi, Aldisaputra melaporkan.